Pemirsa untuk Anda yang hendak membeli tabung gas, harap lebih waspada karena di Cipayung, Jakarta Timur, petugas gabungan mengerebek sebuah pabrik gas soplosan. Demi merauk untung banyak, pelaku memindahkan isi gas 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg. Petugas Polda Metro Jaya mengerebek tempat praktek gas soplosan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Enam pelaku ditangkap di dua tempat berbeda, yaitu ADN, LA, RSM, KND, KSN, dan YEP. Kenam pelaku melancarkan aksinya dengan cara memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg menggunakan alat bantu selang atau pipa. Hasil gas pemindahan dijual dengan harga Rp135.000 sampai Rp150.000 per tabung. Keuntungan yang didapatkan pelaku sebesar Rp60.000 hingga Rp70.000 per tabung gas LPG 12 kg. Untuk Anda yang hendak membeli gas, harus memperhatikan tanda-tanda berikut. Pertama, frisah fisik tabung gas, terutama pada bagian tutup tabung yang bersegel. Kedua, tabung gas resmi memiliki tutup yang dilengkapi barcode. Barcode bisa didisken dengan menggunakan ponsel dan menunjukkan tempat pengisian tabung. Jika tutup hanya putih transparan, segera kembalikan ke tempat membeli. Kenam pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar. Dan Undang-Undang tentang Metrologi Legal. Dari Jakarta, Lucy Ayu, Leman, Ainyus melaporkan.